Salam sejahtera Malaysia, kembali bersama dalam channel saya Salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia Hari ini saya harap anda terlalu banyak baik Selamat menonton Di bawah video ini Terima kasih Malaysia kerana menonton Berita-berita yang saya post dalam channel ini Anda boleh komen di bawah Terima kasih Malaysia kerana menonton channel saya Dan share video ini juga anda rasa bermanfaat Buat kali yang terakhir untuk para pencarum Datuk Sri Muhammad Salim Sharif B.N. Jempol ketika perbahasan titah diraja Di Dewan Rakyat pada Selasa Berkata Hal ini kerana terdapat keperluan mendesak Bagi sebilangan rakyat Malaysia Menggunakan wang persaraan mereka itu Bagi tujuan meneruskan kelangsungan hidup Tuntutan ini bukan menidakkan kebimbangan kerajaan Terhadap simpanan hari tua Tuntutan saya ini juga bukanlah menafikan Fakta mengenai 20% daripada pencarum KWSP Tidak mempunyai simpanan yang cukup di hari tua Tuntutan saya pada hari ini Adalah semata-mata untuk memastikan Permintaan keluarga Malaysia dipenuhi Khususnya buat mereka yang masih bergelut Dengan kesusahan akibat pandemik COVID-19 Ditambah pula musibah banjir Yang telah berlaku baru-baru ini Justeru Muhammad Salim berkata Sudah tiba masanya kerajaan mengkaji semula Tuntutan rakyat yaitu pengeluaran KWSP Untuk kali yang terakhir Sebelum ini kerajaan telah membenarkan Pengeluaran wang KWSP menerusi Beberapa siri inisiatif Yaitu Aisinar, Aicitra dan juga Ailes Tari Cadangan berkenaan turut dipersetujui Beberapa ahli parlimen termasuk Dato' Muhammad Nizar Zakaria BN Parit M. Karupaya PH Padang Serai Dato' Sri Hasan Arifin BN Rompin Dan Dato' Dr. Xavier Jayakumar Bebas Kuala Langat Sementara itu Karupaya dan Hasan berpendapat Kerajaan perlu mengawal kenaikan harga barang Susulan tindakan peniaga Yang tidak bertanggungjawab Cenderung menaikkan harga ketika rakyat Menerima bantuan keuangan Hasan berkata ini menyebabkan Kuasa beli kalangan rakyat semakin berkurang Walaupun mempunyai wang Oleh itu, kerajaan perlu meningkatkan Penguatkuasaan dalam mengawal harga barangan Terutama di kawasan luar bandar Xavier pula berpendapat Cadangan Aicitri Ceria Bertepatan dengan keadaan Semasa ekonomi negara Yang memerlukan masa untuk kembali pulih Seperti sebelum ini Dan kerajaan bertanggungjawab Membantu anggota keluarga Malaysia Khususnya golongan B40 Sementara itu Beberapa ahli parlimen pembangkang Turut menyentuh isu kenaikan Kos secara hidup Selain mencadangkan kerajaan Agar segera melaksanakan Tindakan proyektif Dalam menangani isu itu Lim Konek PH Bagan mengesorkan Agar kerajaan Untuk menemukan Satu dana kestabilan harga Supaya negara dapat mengurangkan Dan mengekang Kenaikan harga barangan Yang sedang dihadapi rakyat Terima kasih telah menonton!